PISANG MOROSIBO PISANG MOROSIBO Halo teman-teman, ini adalah pisang morosibo yang sangat pendek, ini saya agak congkok buahnya bisa menyentuh tanah kalau diantungnya tidak dipotong tapi nanti saya akan potong biar tidak terlalu panjang dan kualitas buah yang tersisa nanti bisa lebih baik ini salah satu family juga dari buah pisang cavendish, hanya dia beda jenis dan ini istimewanya teman-teman pohonnya pendek sekali, hingga kita memanennya tidak terlalu sudut dan beberapa saudara-saudara kita menggunakan pisang morosibo sebagai obat Halo teman-teman, sahabat pilihnya dimanapun ada berada, doa kami semoga teman-teman dalam keadaannya saya doa pihak, sejahtera dan dalam hidupan kita yang berkuasa hari ini saya akan berbagi dengan teman-teman semua tentang pisang morosibo yang pernah saya bagikan beberapa tahun yang lalu dan sekarang saya akan berbagi dengan teman-teman lagi tentang morosibo karena banyaknya teman-teman yang menanyakan tentang pisang morosibo pisang morosibo ini adalah satu family dengan pisang cavendish juga hanya dia berbeda jenis sehingga ketika masih bibit kita susah sekali untuk membedakan mana yang cavendish, mana yang morosibo pisang cavendish itu ada beberapa jenis ada jenis ambon, jenis barangan, dan lainnya termasuk morosibo saat pisang cavendish maupun morosibo ini kecil masih dalam usia bibit kita akan sulit sekali untuk membedakan mana yang cavendish, ambon, maupun morosibo tapi begitu pisang ini menginjak dewasa maka akan kelihatan mana yang morosibo, mana yang cavendish pisang morosibo ini pisang yang jebol sehingga sepeda ini pun dia sudah berbuang teman-teman, pisang morosibo ini juga memiliki keunikan sendiri karena pisang morosibo ini banyak diminati oleh pegemar pisang, terutama untuk tanaman yang dimanfaatkan keindahannya jadi ditanam di depan rumah, bukan untuk diambil buahnya karena buah pisang morosibo ini manis-manis tetapi dia mudah-mudah proto, mudah terlepas dari tangkainya sehingga untuk didiskusikan sampai konsumen biasanya tidak tahan lama bagaimana perawatan pisang morosibo? pas pisang morosibo ini sama, tidak ada perbedaan perlakuan, perawatan di lahan ya mungkin pisang morosibo ini ada pisang paling cebol di dunia yang bisa berbuah kita cek ya teman-teman kita bisa lihat bagaimana struktur dari pelepah pisangnya jadi ini pelepah pisangnya dia flat ya alias rata dia flat, rata, tidak melingkar seperti jenis pisang lainnya terus tangkai daunnya ini pendek teman-teman nah tangkai daunnya pendek saat masih bibit pisang morosibo dengan jenis pisang kafundis lainnya susah sekali untuk dibedakan karena ciri-ciri fisik pisang morosibo dan pisang kafundis bibitnya hampir sama bahkan identik orang awam akan sulit membedakannya bahkan orang-orang yang sudah lama di bidang perpisangan pun akan kesulitan untuk membedakannya mana bibit morosibo mana bibit kafundis apalagi jelas bahwa kafundis dan morosibo itu satu famili sama-sama jenis kafundis hanya berbeda di jenisnya kita akan bisa membedakan dengan jelas ketika bibit ini menginjak lewasa dan mengeluarkan bunga pisangnya teman-teman semuanya kita sering merasa tertipu oleh budak pedagang padahal maksud kita membeli bibit kafundis mau jenis ambon maupun yang lain tetapi ternyata setelah ditanam berbuah buahnya ternyata morosibo sebenarnya pedagang ini tidak menipu karena morosibo ini termasuk juga jenis kafundis para pedagang pun kesulitan saat menentukan ini jenis morosibo atau jenis kafundis kita bisa meyakinkan untuk membeli kafundis atau morosibo langsung kelahannya kita beli dari anaan pohon tersebut maka dibastikan itu adalah anaan kafundis atau anaan morosibo karena secara fisik saat masih kecil pohon bibit morosibo dan bibit kafundis itu identik hampir sama jadi tidak ada penipuan dalam hal ini kalau itu teman-teman membeli jenis pisang kafundis kadang-kadang pedagang yang sudah tahu pedagang yang sudah tahu dia akan membedakan kafundis dan morosibo sehingga ditaruh di tempat yang lain sehingga ketika ada orang yang mencari kafundis jenis barangan maupun ambon akan ditunjukkan disanalah tempatnya tidak dicampur dan morosibo disana tempatnya tetapi dalam distribusi dalam pengiriman kadang-kadang tercampur juga antara kafundis barangan jenis ambon dan morosibo oleh karena itu teman-teman jika kita ingin menanam kafundis maka pastikan disitu tidak tercampur dengan bibit morosibo sebaliknya jika kita ingin membeli atau menanam morosibo pastikan disitu tidak ada jenis kafundis lainnya sehingga antar pedagang dan pembeli tidak ada yang merasa ditipu oke teman-teman bimbingan dulu video kami tentang pisang morosibo terima kasih sudah menyaksikan video kami sampai akhir mudah-mudahan menambah informasi dan bermanfaat untuk kita semuanya sampai bertemu di video-video kami selanjutnya